Siapkan wadah terlebih dahulu yang lumayan agak besar, lalu tuangkan 120 gram tepung terigu atau setara dengan 12 sendok makan. Masukkan 60 gram tepung tapioca atau setara dengan 6 sendok makan. Masukkan 1 sendok makan bawang putih bubuk, 1 saset masako rasa sapi, 2 batang daun bawang yang diiris tipis, Setengah batang wortel yang dipotong kecil-kecil seperti ini, 1 batang daun seledri yang dicacah atau dipotong kecil-kecil. Setelah itu, masukkan 1,5 sendok makan saus barbecue, 1,5 sendok teh lada bubuk, 450 ml air sambil dituanginnya itu dikit-dikit saja dan juga terus diaduk seperti ini agar tidak menggumpal. Lanjut, ini kita aduk rata sampai tidak ada yang menggumpal ya. Setelah tidak ada yang menggumpal, masukkan 3 butir telur ayam. Setelah itu, kita kocok seperti ini. Untuk adonannya, ini akan sedikit lebih encer, tidak apa-apa. Setelah itu, kita siapkan wadah tahan anti panas atau wadah plastik. Olesi dengan minyak, aku pergunakan tisu yang aku taruh minyak. Lalu, dioles rata ke wadah plastik ini. Wadah plastik yang digunakan sudah food grade dan tahan panas. Ini kita tuangin saja. Setelah itu, kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Ini hasilnya yang sudah 30 menit, kita keluarkan dari kukusan. Lalu, ini kita lepaskan dari cetakan. Aku lepasinya, aku alasi plastik dulu, baru aku kasih talenan. Lalu, kita balik seperti ini. Kemudian, kita angkat cetakannya. Nah, Alhamdulillah, dia tidak lengket ya, teman-teman. Setelah itu, ini bisa kita potong-potong. Setelah dikeluarkan dari cetakan, ini kita akan potong. Tapi sebelumnya, pisaunya itu kita olesi dengan minyak agar tidak lengket. Nah, ini aku potong menjadi dua bagian dulu. Setelah itu, yang setengahnya lagi aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, yang setengahnya lagi ini aku potong lagi. Untuk tingkat ketebalannya, disesuaikan dengan selera saja. Kalau aku, ini kurang lebih sekitar setengah cm tebalnya. Kalau mau dijual seribuan, dikurangi lagi ya ketebalannya. Atau bisa juga dipotong bagi dua lagi. Nah, dia hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Dalamnya cantik, halus, mulus ya. Selanjutnya, kita akan membuat lapisan basahnya. Di sini, siapkan wadah. Masukkan 6 sendok makan tepung terigu atau sebanyak 60 gram. Setelah itu, kita masukkan juga setengah saset. Masak ke rasa sapi. Kemudian, kita campurkan dengan air secukupnya saja. Untuk adonannya, ini tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Sedang saja. Nah, hasilnya seperti ini ya adonannya. Kemudian, kita ambil adonan nugget kawe yang sudah kita kukus tadi. Celupkan ke dalam lapisan basah. Kelapisan kering, yaitu tepung panir. Hasilnya seperti ini. Siap kita goreng. Panaskan minyak. Masukkan nugget kawe-nya. Lalu goreng nugget kawe ini sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil saja, agar matangnya merata. Bagian bawahnya sudah matang, bisa kita balik. Nah, ini sudah matang. Kemudian, bisa kita angkat. Saran penyajian ya, jika kalian mau dijual, gunakan mica yang nomor 2 seperti ini. Di atasnya, mica yang untuk gabin. Untuk satu mica ini, kita bisa isi dengan 2 nugget kawe ataupun 1 nugget kawe yang ukuran besar. Kalau yang ukuran seperti ini, kita bisa jual dengan harga yang seribuan saja. Satu mica ini isi 2, berarti 2 ribuan saja. Lalu atasnya, kita kasih sausnya. Bisa kita kasih saus mayonis, saus barbecue, saus tomat, ataupun saus sambal. Rapatkan, menggunakan staples. Dan atasnya kita hias dengan stiker thank you. Pasti cantik banget. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini tuh pasti anak-anak suka banget. Kita bisa titipkan di kantin, di sekolah, ataupun jual di rumah. Ini bisa banget. Untuk rasanya, disini aku akan ambil satu. Nah, ini kita belas seperti ini. Dalamnya super lembut ya, teman-teman. Bisa dilihat, luarnya crispy, dalamnya lembut, rasanya gurih. Dan tentunya ini enak banget pakai saus sambal, makin nikmat lagi. Sampai disini dulu ya, ide jualan dari dapur Ibu Acap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya. Sampai jumpa di video resep selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati